Halo semuanya kembali lagi bersama aku di video kali ini kita akan bahas untuk FGO server NA yang dimana untuk akun ofisial facebook dari FGO server NA sudah merilis untuk persiapan dari aniversarinya yaitu aniversari yang ketujuh ya ada beberapa informasi yang diberikan jadi kita akan bahas untuk informasi tersebut jadi langsung saja kita menuju ke pembahasannya sebelum kita bahas untuk informasi tersebut kita akan review sedikit untuk event yang sudah hadir di FGO server NA yang dimana benar ya untuk kampageng part kedua dari perilisan untuk close bell 6.5 traum itu dipercepat dan tentu saja di kampageng ini kita bisa mendapatkan special login bonus yang total hadiahnya itu kita bisa mendapatkan 7 golden apple dan 7 sign quartz yaitu kalian tinggal login selama 7 hari penuh ya untuk kampageng part kedua dari perilisan persiapan close bell 6.5 traum itu dikhususkan untuk merilis story dari Tunguska sanktuari yang dijadiin main interlude ya jadi kalian bisa untuk mainin lagi yang sebelumnya kalian belum bisa atau belum dapat bermain di main story Tunguska sanktuari ini kalian tinggal beli aja di rare prism shop ya harganya gratis kalian tinggal ambil aja tanpa bayar rare prism satu perser pun selain dari login bonus disini ada juga ya penambahan dari master mission yang dimana ini sifatnya permanen apabila kalian sudah menyelesaikan untuk main story dari Tunguska sanktuari dan disini kalian bisa mendapatkan total 10 eski sama halnya seperti kalian ketika sudah menyelesaikan baik itu singularity atau loss bell kalian juga bakalan tetap mendapatkan hadiah yang sama seperti ini ada juga special quest yang menghadirkan hadiah yaitu bis footprint disini kalian bisa mendapatkan hadiahnya apabila kalian sudah menyelesaikan quest-questnya sementara itu untuk banner gacanya sendiri akan diisi oleh servan-servan yang terkait dengan main story dari Tunguska sanktuari yaitu ada si taigong wang dan juga si berikutnya Nikitij untuk servannya ini apakah worth it untuk digacah kita akan bahas di video selanjutnya aja lah ya selanjutnya ada juga perilisan untuk advent quest part ke-5 ini juga dipercepat ya yang asalnya itu rilisnya di tanggal 20-an disini udah tanggal 10 itu udah dirilis untuk quest yang ditambahkan ini bakalan ada tiga quest ya yang dimana masing-masing berhatiakan CE khusus untuk drop item yang bisa ditingkatkan untuk dropnya yang pertama ada CE yang digunakan untuk menambahkan drop keong yaitu shell of reminence lalu ada CE pinnick feather yang digunakan untuk menambahkan drop bulu dan ada juga CE proof of virus yaitu nambahin drop untuk Taming baiklah kali ini kita akan bahas untuk informasi sedikit mengenai anniversary yang ketujuh nanti yang akan segera hadir di FGO server na dan ini dia postingan terbaru dari akun ofisial FGO server na yang ada di Facebook yang dimana diinformasikan bahwa perilisan untuk anniversary yang ketujuh di server na akan dirilis pada tanggal 6 Juli nanti dan akan hadir di acara Animal Expo ya seperti biasanya seperti anniversary sebelumnya disini bakalan ngundang untuk beberapa seiyu dan juga si direktur yaitu Kano Yuski yang pertama yaitu ada si Kawasume Ayako lalu ada si Shima Zaki Nobunaga dan juga si Okuburumi namun yang tak kalah menarik disini yaitu selain dari FGO anniversary yang ketujuh disini juga bakalan ngundang type moon project ya yang dimana kita tahu type moon project itu semacam ya project baru yang akan dihadirkan nanti yang menarik tentu saja project apa yang bakalan dihadirkan nanti di anniversary yang ketujuhnya ini yang kemungkinan besar kalau menurut tebakanku adalah untuk perilisan anime fight strength fight atau anime Mahoyo itu bakalan dikonfirmasi di stream itu nanti atau ada juga game-game seperti DLC fight somewhere remnant atau game dari VN fight stay night yang terbaru yang dirilis berdasarkan bahasa Inggris itu juga bakalan disinggung kemungkinan ya patut ditunggu untuk anime Expo ini yang dimana akan diadakan di Los Angeles California yaitu dimulai pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 ya ingat untuk FGO ini bakalan hadir di tanggal 6 nya jadi untuk streamnya bakalan di tanggal tersebut oh iya bagi kalian yang belum tahu di anniversary FGO ke-7 di server rena ini nanti bakalan ada semacam penambahan hal-hal baru yang dimana kita bisa mendapatkan bansos yang banyak namun itu bersyarat ya nah syaratnya sendiri kalian bisa tonton di video ini itu ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan banyak sekali dari bansos di anniversary yang ke-7 nanti baiklah mungkin cukup itu untuk sedikit informasi dari perilisan anniversary FGO server rena yang ke-7 yang dimana ada sedikit informasi yang disediakan nanti jika ada informasi tambahan kemungkinan bakalan aku update lagi oke mungkin cukup itu sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati